Kontak mata dalam aktivitas presentasi atau aktivitas kegiatan berbicara di depan publik merupakan salah satu aspek dari bahasa tubuh Anda yang memiliki peran penting untuk mendukung kesuksesan presentasi yang Anda lakukan. Kontak mata penting karena kontak mata akan membantu Anda terhubung atau connect dengan audiens. Kontak mata penting karena dapat membantu Anda menciptakan hubungan yang lebih personal antara Anda dengan audiens. Kontak mata penting untuk melihat respon audiens terhadap presentasi yang Anda lakukan untuk menunjukkan perasaan dan untuk meyakinkan audiens Anda. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya menggunakan kontak mata dengan efektif. Harapannya adalah setelah Anda tahu cara menggunakan kontak mata dengan efektif, nantinya Anda dapat terapkan untuk presentasi Anda. Terkait dengan kontak mata ini, ada tiga tips kontak mata yang dapat Anda terapkan. Yang pertama adalah lakukan kontak mata dengan menyebar pandangan ke semua sisi dari audiens Anda. Lakukan cara ini sebelum Anda melakukan presentasi dan pada saat Anda membawakan presentasi. Sebelum Anda melakukan presentasi, Anda harus langsung melakukan kontak mata. Anda sebar pandangan Anda ke semua sisi dari audiens Anda. Untuk penerapannya seperti ini, pertama Anda bisa berikan dulu senyuman ya, Anda tersenyum. Setelah itu, setelah Anda sudah memberikan senyum kepada semua audiens yang hadir, Anda langsung lakukan kontak mata. Sebar pandangan Anda ke semua sisi dari audiens Anda. Selanjutnya, Anda bisa buka presentasi dengan mulai mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian, pada saat membawakan presentasi, Anda juga harus melakukan hal yang sama. Sebar pandangan Anda ke semua sisi dari audiens Anda. Lakukan bergambian secara proporsional ya, jadi supaya audiens yang hadir dalam presentasi Anda itu merasakan bahwa Anda itu memperhatikan mereka. Meskipun ada audiens yang mungkin tidak bisa Anda tatap secara personal. Kemudian untuk tips yang kedua, tatap mata masing-masing audiens Anda. Jika Anda melakukan presentasi dengan jumlah audiens yang kecil, yang memungkinkan Anda melakukan kontak mata secara personal dengan masing-masing audiens yang hadir, tatap mata mereka ya, tatap mata masing-masing dari audiens Anda. Ini penting karena dengan Anda menatap mata masing-masing audiens, audiens yang Anda tatap matanya, itu akan merasa bahwa Anda sedang berbicara secara personal dengan mereka. Sehingga mereka akan lebih respect dan juga akan memperhatikan Anda. Itu tadi kalau jumlah audiensnya kecil. Namun kalau misalnya jumlah audiens presentasi Anda besar yang tidak memungkinkan bagi Anda untuk menatap mata masing-masing audiens, Anda tidak perlu memaksakan menatap, ya, menggunakan kontak mata dengan menatap masing-masing personal dari audiens, karena Anda tidak akan bisa melakukannya. Yang perlu Anda lakukan adalah tatap mata masing-masing audiens yang bisa Anda jangkau saja. Yang bisa Anda jangkau saja, yang tidak bisa Anda jangkau, Anda bisa melakukan cara yang pertama, ya, tips yang pertama. Sebar pandangan semua sisi. Jadi meskipun mereka tidak Anda tatap secara personal, mereka akan tetap merasa bahwa Anda memperhatikan mereka. Lantas muncul sebuah pertanyaan. Berapa lama kita sebagai seorang pembicara harus menatap mata audiens? Untuk hal ini tidak ada aturan baku, tapi kalau dari pengalaman pribadi saya, biasanya saya menatap mata per audiens itu minimal satu kalimat. Di kondisi tertentu, bisa dua, tiga kalimat, kemudian saya alihkan pandangan. Nah, itu tadi adalah untuk tips yang kedua. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah, Hindari terlalu sering dan lama menghadap ke layar. Jika dalam presentasi Anda, Anda menggunakan slide powerpoint atau slide presentasi, maka pada saat Anda membawakan presentasi Anda, hindari terlalu sering dan lama menghadap ke layar. Hindari membawakan presentasi Anda dengan membaca. Anda harus tahu, presentasi itu adalah komunikasi. Jadi, jika Anda ingin presentasi Anda itu efektif, komunikasi presentasi Anda itu efektif, maka saat Anda membawakan presentasi Anda, Anda harus memperhatikan audiens Anda, Anda harus melihat audiens Anda. Ini bukan berarti Anda tidak boleh melihat ke layar. Anda boleh melihat ke layar, tapi seperlunya saja. Selebihnya, Anda harus membawakan presentasi Anda dengan melihat, dengan menatap audiens Anda. Nah, itu tadi adalah tips yang ketiga dan tips terakhir yang saya bagikan di kesempatan ini. Sekali lagi, saya ulangi. Jika Anda ingin presentasi Anda itu lebih baik, maka gunakan kontak mata dengan efektif. Dan untuk itu, ada tiga hal bisa Anda lakukan, tiga tips bisa Anda terapkan. Yang pertama, lakukan kontak mata. Sebar pandangan Anda ke semua sisi dari audiens Anda. Kemudian yang kedua, tatap mata masing-masing audiens Anda. Kemudian yang ketiga, hindari terlalu sering dan lama menghadap ke layar. Silakan Anda terapkan tiga tips tersebut untuk presentasi Anda berikutnya. Saya yakin jika Anda melakukannya, Anda bisa melakukannya dengan baik. presentasi Anda berikutnya akan lebih powerful dari sebelumnya. Terima kasih. Demikian sharing dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.